Kita lihat disini teman-teman Ya ini gambar IHSG per hari ini tadi Ada yang menarik nih Yang menarik apa ya dari gambar IHSG hari ini Yang menarik adalah sekali lagi Dia menguji area support MA100 IHSG di 6945 Dan juga disini ada support low IHSG di 6936 atau 6940 Mau dapat bimbingan intensif belajar saham Dan referensi Bisa tanya jawab secara intensif Yuk daftar mtred sekarang di mtred.id Slash whatsapp Atau klik di bawah sini ya Dan seperti pada tanggal 20 Juni dan 17 Juni Abis dia breakdown dari support ini MA100 kemudian dia mantu lagi Jadi bisa dibilang angka 6937 Atau 6940 ini lumayan sakral Jadi kalau sampai ketembus sore hari tutup di bawah Ya berarti ada potensi dia akan lanjut turun Itu lebih besar gitu Nah pastinya kalau kita ngomongin IHSG Kita akan lihat saham-saham Yang menjadi penggerak IHSG Contohnya adalah saham-saham big caps Dari sektor perbankan Dan juga saham-saham big caps Dari sektor teknologi ya Seperti goto dan kawan-kawan Oke sekarang kita lihat dari perbankan dulu teman-teman Ntar aku bisa Jawab beberapa pertanyaan Tapi aku fokus di chatku dulu ya Aku belum bisa liatin komen-komen nih gitu Sorry ya teman-teman Meskipun aku gak matiin komennya Cuman aku belum bisa lihat komen saat ini Jadi aku masih mau fokus ke chat dulu disini Tiap hari orang nanya Teman-teman nanya Saham apa yang bisa dibeli Saham apa yang bisa dibeli Untuk trading maupun untuk investasi Kalau aku personally tetap investasi tuh Harus ada saham perbankan besar Meskipun sebenarnya sekarang Aku udah mix banget Dengan saham consumer goods Dan juga saham-saham yang Valuasinya murah Non-energy Yang berpotensi mengalami reversal Hari ini bakalan aku bahas juga Dari angle yang lain Kalau kemarin Aku sempat ngebahas tentang Pulp and paper Beberapa waktu yang lalu Hari ini aku akan ngebahas Tentang sektor yang lain Pastinya juga bersama dengan Coach Entret Hari ini bersama dengan Coach Afif Oke Jadi nanti bakalan bahas apa aja Bareng Coach Afif Ntar aku kasih tau ya Oke Terus Nah ini BCA teman-teman Ini masih sideways-sideways aja Dan Dia menolak turun Menolak turun Sempat menguji support di 7 Sorry Bukan menguji support Sempat turun sampai 7.450 Abis itu dia mantu lagi Kita tetap sabar Nungguin dia di 7275-7.300 Terutama buat yang Belum punya Buat yang belum punya Atau yang udah punya Tapi belum Belum penuh lah Di portfolio-nya Kalau yang udah kepenuhan sih Ya udah gak usah Nambah-nambah lagi Gitu Jangan sampai meresikokan Uang panas anda Nah ini BCA Tetap di 725-7.300 Aku gak ulang lagi Sorry guys Aku gak ulang lagi Untuk BRI Bank Mandiri Dan juga BBNI Karena Ya Angkanya Supportnya masih sama Kayak kemarin Kalau teman-teman Mau Lebih detail Teman-teman Bisa join Morning Briefing Oke Bentar ya Oke Bentar ya guys Oke Terus Selain saham-saham Perbankan Yang jadi driver market Itu adalah Saham teknologi Nah sekarang kita lihat Hari ini Gotoh gimana Nah ini saham Gojek Tokopedia Atau Gotoh Waktu itu Aku ada coba gambar Path kira-kira Kayak gini ya Ternyata ya Beda-beda dikit lah Ini aku geser ke kiri dikit Intinya dia lagi mulai sideways Gitu Biarin dulu aja Biarin dulu dia sideways Gerak-naik turun Zig-zag dulu Kita mau Lihat dia Membentuk satu fondasi Yang cukup kuat Kalau kita misalkan Mau trading Atau mau beli Karena Sebenarnya Kalau dilihat dari Harga dan volume Dia tuh masih divergent Jadi Harga naik Volumenya turun ya Jadi ini beberapa hari ini Empat hari ini Ada kenaikan harga Yang kecil-kecil Tapi volumenya juga turun Jadi kita gak terlalu Fokus disitulah Biarin dulu aja lah Dan Bukalapak juga Biarin dia sideways dulu Gitu Nah terus Kalau untuk Sektor yang lainnya Hari ini tuh yang menarik Ada sektor konstruksi Semen Telco Poultry Dan consumer goods Pagi hari Sesi satu Saham-saham Komoditi Turun banyak Kemudian Sesi dua Dilawan oleh Sektor yang Non-komoditi Energy Nah sebenarnya Kalau teman-teman Nonton IG Live aku Dari sekitaran Tiga mingguan kemarin Kali ya Aku gak tau sih teman-teman Disini ngerti Eh sempat denger gak Kalau misalkan teman-teman Sempat denger Coba tulis disini ya Iya aku sempat denger Atau Iya aku Aku ikutan gitu Aku sempat ngebahas Di beberapa minggu kemarin tuh Bahwa Sektor Komoditi Waktu masih naik-naiknya Komoditi Energy Itu udah mulai Agak kepanasan Meskipun Beritanya masih Bagus-bagus semua Tentang Komoditi Energy Bahkan sampai saat inipun Perang Rusia Ukraina Komoditi Energy Masih oke Kayak kol dan lain-lain Aku gak tau Kalian ikut denger gak Gitu Nah Waktu itu aku ada bilang Bahwa Komoditi Energy Itu udah rawan Profit taking Sebelum dia turun Dan kita mesti watch Untuk komoditi non-energy Dan penting Teddy Pelandra Aku kedengeran Iya Sempat denger dong Hase Oke Seneng deh Berarti Kalian nonton IG Live Aku tuh konsisten gitu Nah Sekarang yang terjadi Ternyata memang Ada koreksi Di sektor Komoditi Energy Dan kemudian Yang menarik Yang mulai bangkit Mulai bangun-bangun Dari tidur panjangnya Itu kayak sektor Poultry Beberapa hari yang lalu Pup and paper Terus Hari ini tadi Melanjutkan lagi Semen yang sempat bangkit Juga sekitar 1-2 minggu kemarin Kemudian Disusul hari ini Ada Telco Dan Consumer Good Melanjutkan uptrendnya Disusul dengan hari ini Kalbi Farma Yang terus stagnan Kesimpulannya apa sih guys Kesimpulannya sebenarnya Dalam jangka pendek ini Dalam jangka pendek ini Terjadi satu rotasi sektoral Dari sektor-sektor Yang leading Ke sektor yang laggard Sektor yang leading itu apa? Sari Muslimah denger Aku seneng deh Gitu Nakjus Ya denger udah TP Oke thanks Ya thanks Seneng deh Ya jadi Kesimpulannya Terjadi satu rotasi sektoral Dari sektor yang leading Ke sektor yang laggard Leading itu apa? Leading itu adalah sektor yang kemarin udah lari atau naik duluan Yaitu sektor komoditi Dan laggard adalah sektor yang gak naik-naik ketika pandemi Sekarang sektor yang laggard ini udah mulai Udah mulai menunjukkan tanda-tanda akumulasi Meskipun belum semuanya uptrend Ini ciri-ciri apa? Ini tanda-tanda apa? Ini tanda-tanda sebenarnya Investor besar itu mereka udah mulai melirik saham-saham Yang mereka mencari saham apa yang lebih murah Valuasinya tuh lebih murah lagi Jadi bukan cuma perbankan gede aja disini Nah berarti strategi investasi kita Kita mesti mulai bergeser Ngikutin cara berpikirnya dari investor-investor besar itu Kalau kita perhatikan Investor asing net sell Masih net sell terus Beberapa hari net sell terus Yang dijual adalah saham-saham yang udah di atas Hari ini investor asing tuh net sell 311 miliar Yang dijual adalah BRI, Telkom Telkom tuh udah naik duluan Sebelum komoditi dia udah naik panjang Nggak percaya Lihat ini nih Terus kemudian bank mandiri Dia ada jual Kemudian ITMG Nah ini lihat nih Ini TLKM Ini TLKM kan dia turun ya Dari Mei Dia turun Tapi teman-teman perhatikan Dia naiknya dari kapan? Ini jauh sebelum Jauh sebelum Apa namanya? Sektor komoditi naik Ya ini dari November 2020 Dia naik sekitaran 88% Cukup besar untuk saham Saham ini Apa namanya? Saham Blue chip Oke ya Turun juga Telkom Hai Budika Ing join Oke Turun juga Telkom Iya Telkom turun juga Tapi sebelumnya dia udah naik tinggi Jadi kesimpulannya sih sebenarnya Sekarang tuh investor gede mulai Ini rotasi sektoral Perhatiannya Dari konstruksi Aku juga akan bahas untuk dari semen Dan juga consumer goods Jadi hari ini consumer goods Yang menarik consumer goods dan farmasi ya Itu yang naik adalah Calbee Pharma Dia menyusul Indofood dan ICBP Aku akan bahas itu juga SMGR SMBR nih Ada sahamnya Pak Teddy nih Ya GGE 5000 Ya jadi SMBR juga aku akan bahas Oke Sekarang aku akan mulai dulu Dari Konstruksi Yang jarang aku bahas Jujur kata Tahun 2020 Kemarin tuh Saya sempat Ngeliat konstruksi ini Sempat waktu itu agak-agak terkecoh Dengan story SLF Jadi pengalaman dari situ Aku Bener-bener sekarang Fokusnya Yang terutama technical dulu Technical baru story Technical baru story Nah itu aku belajar dari pengalaman Di tahun 2020 Jadi kita jangan terlalu percaya Dengan story juga Gitu ya Sekarang kita lihat Adikarya Adikarya gimana? Oke Sebentar Aku mau nyatet pertanyaan Dari Yanni Mrs. Fauzi Harga batu bara Stagnan Sahamnya turun Boleh gak Nangkep pisau jatuh Secara energi Masih berjaya Oke Ntar aku Baca ya Aku bales Jawab ya Oke Sebentar Aku mau bales dulu Jawab dulu Yang konstruksi ini Jadi sektor konstruksi Beberapa waktu yang lalu Aku sempat Nge Gambar Pattern kayak gini Agak-agak Meleset dikit ya Ya ini bener turun Tapi dia gak langsung Secepat itu naiknya Gitu Jadi aku geser dikit Gini Konstruksi Adikarya Disini Sangat jelas sekali Terlihat pola Akumulasinya Very clear Kelihatan banget Berarti apa Probability dia Untuk naik Itu gede Ya Probability dia Untuk naik Gede Bisa turun gak Oh ya bisa Gak ada 100% Yang pasti ya Di pasar saham Tapi ya Probability dia Untuk naik Lumayan Gitu Ya Nah jadi teman-teman Perhatikan Disini aku kasih Dua garis support Support yang pertama Di angka 700 705 Sedangkan support yang kedua Di 655 Tau gak Apa yang Buat aku bilang Dia itu Akumulasinya Kelihatan banget Bagus Yaitu Disini Harga Volume simple Sebenernya Kalau yang nontonin aku IG Live Selama setahun Ngerti Jadi ini Harga volume Disini Terus ini juga Disini Nah ini Oret-oretan aku Agak-agak Berantakan Tapi kalau Teman-teman Perhatiin Ini harga Dan volume Disini Harga naik Volume naik tinggi Pas dia turun Harga naik Volume naik tinggi For me Personally Aku mulai masuk Untuk adikarya Ini Personally Aku mulai masuk Disclosure Teman-teman Aku ngehold adikarya Jadi Adi ini aku sempat beli Beberapa Waktu kemarin Pas dia Naik di 8 Juni Aku beli Aku hajar kanan Beli Pas dia Break out Disini Abis itu dia turun Nah abis itu merah dong Jual gak? Karena aku ngeliat Pattern akumulasi ini Adikarya ini Aku sengaja Aku mau hold Buat jangka menengah Aku suka banget Sekarang Ngumpulin saham-saham Yang lagi Banyak akumulasi di bawah Jadi aku suka banget Terus aku beli Terus aku hold Nah Terus Aku siap nih Dengan resikonya Bentar aku hapus dulu Gambar ini Oret-oretan yang ini Resikonya sejauh apa? Nah ini aku cerita dikit guys Jadi kalau kalian mau ngikutin aku Biar ngerti pola pikirnya gimana Terutama M-Trade ya Kalau M-Trade Secara profil resiko itu Lebih disesuaikan untuk pemula Kalau saya secara profil resiko Udah Istilah kata tuh Udah siap Udah berani cut loss Jadi aku ngejarin harga juga Lebih berani gitu Kalau di M-Trade Lebih disesuaikan untuk pemula Jadi lebih hati-hati Nah Aku sempat beli disini Dan waktu turun Sempat terugi Sampai 9-10% Sampai disini Yaudah Karena aku tau dia belum breakdown Aku biarin aja Aku siap rugi sampai seberapa Sampai disini Teman-teman tau gak ini apa? Ini garis batas bawah Ini support sakralnya Si Adikar ya Di 655 Jadi buat teman-teman Yang nonton IG Live aku tiap hari Aku berharap teman-teman tuh Mulai ngerti Caranya ngumpulin saham-saham Yang di support kuat tuh gimana Mulai ngerti Mindsetnya Ya Mindsetnya Apa namanya Mulai ngerti mindsetnya Untuk Gimana sih Beli dan simpen Jangka menengah Mulai ngerti mindsetnya Gimana sih caranya Ngejir harga Gitu Jadi saham-saham yang di bawah Yang di masa akumulasi ini Biasanya naik Dengan volume tinggi Dan pas naik Naiknya tuh cepat banget Boleh gak kita ngejir harga? Boleh Asalkan kamu siap Jika pas ngejar harga Sampai di area support Paling bawah Sampai jatuh ke situ Kamu siap gak dengan risikonya? Aku kasih tau disini Contoh ya Aku beli di sekitaran ya Sekitaran lah Ini harga berlasi Rp7,75 Waktu itu memang aku hajar kanan Break out Langsung aku hajar kanan Terus turun sampai 10% Berarti Kalau Kalau Ini angka Angka fiktif aja Aku punya misalkan 100 juta Berarti aku luhi 10 juta dong Teman-teman coba Imajinasikan teman-teman Siap gak sih Kalau misalkan Rugi segitu Kalau ngejar harga Oke sekarang misalkan Turun lagi Sampai disini Nah ini makanya aku bilang Profil resiko Ellen Beda dengan Entret Entret untuk pemula Kalau sampaikan dia Sampai dia jatuh Sampai ke area support disini 16% Jika Ini angka fiktif Jika saya punya 100 juta Maka Saya harus siap Rugi 16 juta Siap gak? Oh gak apa-apa Kalau secara mental Siap gak apa-apa Ya Dan kebetulan Untuk angka yang saya miliki Yang gak saya sebut disini Gak penting ya Aku siap Dengan resiko segitu Jadi aku ngejar harga Gak apa-apa Dan aku masih punya cash Kalau misalkan dia jatuh Di bawah Di area support 655 Aku masih bisa Beli lagi Atau aku gak beli lagi Juga gak masalah Gitu Yang penting Kalau jatuh di bawah 655 Itu siap dengan Pembatasan resiko Nah sampai disini Semoga teman-teman Paham konsepnya Gimana cara Ngumpulin saham-saham Yang lagi diakumulasi Lagi di area support Valuasinya juga Cukup murah Dan teman-teman Mau ngejar harga Caranya gimana Biar ngerti Oke Tips yang kedua adalah Kenapa aku berani Ngejar harga Karena Disini aku ngeliat Upsidenya masih tinggi Jadi aku gak akan Mau ngejar harga Untuk saham Yang Seperti ini Sebentar Contoh Nah Nih ya Aku gak bakalan Mau nih Teman-teman Ngejar harga Saham yang udah Kayak gini Yang udah di atas Tapi kan itu udah turun Ya lu tau Kalau itu udah turun Oke sekarang aku kasih liat Yang belum turun Ya Contoh saham kayak gini Ini aku gak bakalan mau Disuruh Hajar kanan Disini pun Ya Di 20 Juni Ini ICBP Untuk jangka menengah Aku gak bakalan mau Kalaupun mau Pasti jangka pendek doang Gitu Disini Entret pas breakout ada beli Tapi buat jangka pendek Gak bakalan mau Beli simpan buat jangka menengah Masuk di atas Yang bener tuh Jangka menengah Kalau bisa Masuknya tuh pas breakout Dari stage 1 Di bawah Atau ketika masih di stage 1 Disini Nah itu Yang terjadi dengan Beberapa saham Salah satunya juga Dengan Adikarya Yang waktu itu Aku sempet beli Pada tanggal 8 Juni gitu Kenapa aku berani ngejar harga Karena aku ngeliat Upsidenya masih banyak Dia baru aja Bangkit dari Stage 1 nya Ini stage 4 tuh Downtrend Stage 1 itu Sideways di bawah Semoga bisa bermanfaat Teman-teman ya Sharing aku Tentang Tips Untuk Beli saham Saat akumulasi Dan ngejar harga Saat akumulasi Oke Sebelum aku baca Pertanyaan yang lainnya Dan sebelum aku lanjutin Ngebahas Untuk saham konstruksi Dan saham-saham yang lain Aku mau jawab dulu Satu dua pertanyaan Yang pertama dari Rizwan N nya banyak banget Miss Apa gap itu bisa jadi support Dan resistant Kalau iya Why? Bisa jadi support Bisa jadi resistant Tapi harus di combine Dengan support Dan resistant Yang lainnya Misalkan High and low Atau moving average Jadi Kenapa Gap itu bisa jadi support Resistant Ya namanya aja Gap Ada lompatan harga Ada lubangnya gitu loh Jadi beberapa orang Yang udah beli di bawah Mereka udah merasa Profit taking Mereka Mereka udah merasa untung Mereka bisa Profit taking di atas Dan mungkin Di sini Gap di sini Yang gap di atas Yang lubangnya di atas Ini juga sama Jadi kalau ini Lagi di posisi bawah gitu Dia jadi support Dia kalau di posisi atas Lubangnya di atas Dia jadi resistant Semoga paham Kalau yang gak paham Ya udah Abaikan aja Join M-Trade aja Biar teman-teman bisa Lebih ngerti Oke sebelum aku bahas Pertanyaan yang lainnya Aku mau jawab pertanyaan Dari Yanni Mrs. Fauzi Di sini Miss harga batu barah Masih stagnan di 390an Sedangkan sahamnya turun Apa boleh beli Nangkep pisau jatuh Tapi pantulannya lebih tinggi Secara energi itu Masih berjaya Kalau aku Aku gak mau pake Sentimen-sentimen gitu doang Aku akan pake Secara teknikal Ya jadi Tim M-Trade Ini mereka pake Secara teknikal Bener-bener Ngeliat gerakan harga Di depan mata Gitu jadi Seperti yang aku bilang tadi Be very careful Dengan story Aku udah gak mau banget Kayak ngutamain story Karena tahun 2020 Waktu itu Kita percaya story Kita percaya fundamental Kita lebih mengutamakan story Dan fundamental Dan akhirnya ya Kita belajar satu hal yang penting Bahwa teknikal Lebih penting Secara story Sektor komoditas Batu barah Dan energi Itu Masih bagus Kayak yang aku bilang tadi But be very careful Kalau kamu liat chart Seperti ini Ini cuma buat trading Jangka pendek Ini pantulan Terus ini ada candle merah Ini indecision Ya memang ada Oh tapi kan merahnya volume kecil Iya sih Ini aku juga gambar Dia turun dikit Abis itu naik lagi Tapi Meskipun aku Ngegambar begini Nanti market tuh Yang menentukan Seandainya aku Menggambar Oh kayaknya tuh Dia bakalan bisa turun dikit Abis itu naik lagi Tapi kalau misalkan Besok ternyata jatuh Candle merah volume besar Yaudah Gak usah diharap-harap Dengan sentimen Batu barah Masih bagus Gitu Jadi biarin aja Kita fokus pada teknikal Oke jadi video kedua Sebentar ya Aku nyatot dulu Oke terus Oke aku mau scroll Banyak banget ternyata Pertanyaannya Sebelumnya teman-teman Aku mau infoin Teman-teman bisa join Seminar Investor Tiap hari Senin sampai Jumat Jam 4 sore Buat teman-teman yang baru Mau mulai saham Disitu diajarin Untuk cara buka rekeningnya Bisa join ke Mthread.id Garis Miring Investor Atau download aja Aplikasi Mthread Dan klik banner disitu Setiap jam 4 sore WIB Kalau jam Bali Berarti jam 5 sore Terus hari Sabtu nanti Ada seminar Cuantastik Jadi teman-teman Bisa langsung aja Ke Mthread.id Garis Miring Cuantastik Atau Teman-teman Kalau udah jadi member VIP Mthread Teman-teman bisa nonton gratis Sabtu nanti Kita akan banyak Ngebahas tentang trading Dan kita akan banyak Ngebahas tentang Case study Untuk swing trading Scalping Dan trend following Jadi akan banyak banget Contoh-contohnya disitu Teddy Polandra Tidak naiknya BI rate Akankah memberikan Angin segar Untuk sektor property Yang sepertinya Tertahan oleh Hantu Rencana kenaikan BI rate Yang gak terjadi Kalau aku pribadi Personally ya Personally lagi Objektif gak ya Kalau udah ngomong Personally gini Sektor property Itu aku lagi Watch banget Karena sekarang Kita melihat bahwa Indonesia itu Sebenarnya mulai Reopening ekonomi Udah mulai Recover Cuman kan Ini tertahan Oleh sentimen global Seperti yang kata Pak Teddy ini Bilang ya Tertahan oleh Hantu 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 Suku bunga Gitu Jadi di Indonesia Gak naik Tapi di luar negeri Naik Kayaknya ini bakalan Jadi sentimen positif Buat sektor property Terbukti tadi Beberapa saham Dari sektor property Ini juga Mulai ijo Jadi sebelum aku Lanjutin Wah ke district property Marahin Pak Teddy Tadinya mau bahas Konstruksi Jadi property Oke Yang paling cakep Chartnya sekarang ini Menurutku BSDE Bumi Serpong Damai Kalau teman-teman ingat Aku tuh taruh Angka 890 BSDE Di area support Kuatnya Gitu ya Jadi ini support kuat Atau batas bawah Jadi Kalau teman-teman hari ini tadi Dapat BSDE Di 890 Itu angka bagus banget guys Ini angka bagus banget gitu Karena istilah kata Kalau sampai dia Jebol support Teman-teman tuh bisa Nungguin Ah Tungguin ah Sampai 880 Itu gak apa-apa Jadi jarak level belimu hari ini Sampai level Di bawah support Level stop loss Misalkan 880 Atau mau di 875 Itu masih lebih longgar Gitu ya Jadi Kalau aku personalisi Aku ada Masuk disini juga Gitu Jadi Aku nge-hold BSDE Aku kemarin masukku Agak-agak Ketinggian Aku mungkin sekitaran area ini Sekitaran 930 Jadi Jujur guys Aku sendiri juga gak dapat Saham tuh bener-bener Selalu di angka Best price Best price gitu Cuman untuk BSDE ini Ini merupakan Salah satu saham Yang aku bakalan hold Untuk jangka waktu Lumayan lah Jangka waktu menengah Lumayan lama gitu Jadi Aku berani Ambil waktu itu Sekitaran 930 Alasannya apa ya Kayaknya mau breakout Tapi ternyata gak jadi Ya udah gak apa-apa Sampai sekarang Aku masih hold Dan kayaknya Besok aku mau nambah Untuk BSDE Disclaimer guys Ini portfolio ku Ini money management ku Jangan Teman-teman all in disini Tetep pake Persentase BSDE boleh berapa banyak Dari total portfolio Sekitaran 10-20% 10%-an oke lah Dengan asumsi Kamu punya saham Perbankan besar Kamu punya consumer good Dan lain-lain Kalau 5% gimana Terserah Kamu pedenya 5%-5% Gak apa-apa Gak usah peduliin Teman-teman lu Yang Teman-teman mu Yang ngelendekin Beli saham Kalau 5% Belilah Banyakan dikit 50% Biarin Untung-untungnya masing-masing Boncos-boncosnya masing-masing Oke Jadi Teddy Volandra Kalau ditanya Sektor property Aku sih suka Dan aku ngumpulin di bawah Tapi time horizon Aku lumayan gede Disclaimer Banyak ya Miss BSDE Pelurunya Rahasia Mau tau aja Duit orang Kayak tukang pajak Kamu Aku pembayar pajak Yang taat Hmm Baunya enak Yang ini juga Baunya enak Kamu tau gak Aku punya banyak Minyak kayu putih Di rumah Harum Oke Jadi berbahagia lah Yang jadi suamiku Parfumnya Kayak gini Oke 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 Aku masih mau bahas Sektor konstruksi Tadi kesalah oleh Tanya jawab Tanya jawab Aku bahas konstruksi ya Tadi adik karya Sekarang aku bahas Wika Aku bahas Wika Gimana dengan Wika Kayak putih Ampun enak Paling enak Caplang Semoga yang punya Caplang nonton Semoga yang punya Caplang nonton Dan mau IPO PT Eagle Indofarma Masih banyak perusahaan Bagus di Indonesia Yang belum IPO Conimek Caplang Wings Oke Caplang udah IPO Belum ya Gak ada TBKnya Iya Belum Oke Pemain saham Pacak final Gak bikin mumet Tuh betul Oke deh Sekarang kita ke Wika Ada-ada aja Baiklah Mari kita lihat Sekarang Wika Wijaya Karya Gambarku Rada meleset Aku memperkirakan Dia bakalan Abis break out Kayak gini Jadi mari kita Revisi Gambar packnya Ini Tapi secara Volume dan harga Ini oke Loh guys Gitu Jadi Harga naik Volume naik Ini harga turun Volumenya juga turun Harga naik Volume naik lagi Dan dia waktu itu Ngebentuk pattern Inverse Head and Shoulders Tapi failed Failed ya Jadi ini ada Pattern yang lain Aku melihat pattern yang lain Intinya sih Masih tetap sama Sebenarnya dia Sebenarnya dia Pattern Double bottom Oke ya Jadi pas dia turun Volume turun Pas dia naik Volume naik Bisa naik sampai ke Berapa Packnya Aku lanjutin lagi Bisa sampai ke 180 190 Bahkan sampai 1170 Ya Jadi Kalau ditanya Aku personally punya Wika enggak Aku cuma punya Adikarya Karena Portfolioku Udah mulai banyak Ya ada Saham-saham yang lain Gitu Jin high 55 204 Habis kawin Parfumnya Minyak angin Buat suami VT Lucu Lucu Oke oke Jadi suamiku Sangat sabar sekali Baiklah Baiklah Mending Adi Apa Wika Kebetulan Aku punya Wika Bedanya gini Adi atau Wika Aku bahas Secara teknikal Nanti Kalau secara fundamental Biar sama Coach Afif aja deh Kalau secara Teknikal Disin tuh Kelihatan bahwa Adi Akumulasinya Lebih kenceng Lebih Bagus trendnya Ya jadi dia udah Masuk ke stage 2 Sedangkan Wika disini Baru dia Berajak untuk Break out Dari stage 1 Gitu Nah bedanya Wika ini Masih deket Dengan best price Masih deket Dengan support kuat Di level 895 Masih deket disini Ya Nah ini Adi Kalau Adi Dia Perhatikan Ini best price nya kan Di bawah Dia tuh udah Di atas support kedua Gitu Jadi udah ada Satu base lagi Sedangkan Wika Masih di bawah Kesimpulannya Yang telat Beli sih Lebih ke Wika Lebih ke Wika Nah Kalau yang udah punya Adi Hold aja dulu Gitu Oke terus Kemudian Aku ke PTPP Biar aku sempat Ngebahas saham Yang lainnya Kok gak sadar Udah 834 Aku baru Ngebahas Konstruksi doang Ini di 8 Juni Sama juga Volume tinggi Ini juga Volume tinggi Tiga Ini tadi Volume nya Bagus semua PTPP mirip Kayak si Wika Dia masih di stage 1 Sedangkan Untuk Adi Dia udah mulai masuk Ke stage 2 Ini ada Serandaton Adi baru Dapet PMN Di awal bulan Juni Oke Good Good Adi kuat Bisa sampai keberapa Tadi aku udah Aku udah kasih tau sih Adi Sementara 805 Resistennya Abis itu Jebol 805 Bisa ke 875 Disclaimer on Karena aku bukan Dukun Dan aku bukan Yang geratin Harga sahamnya Jadi Kita antisipasi aja Kalau Wika Resisten 1 Di 990 Yang kedua Di sekitaran 1075 Sampai 1090 Sedangkan Kalau PTPP Ada di Resisten 1 975 Yang kedua Bisa sampai sekitaran 1000 Atau 1020 WSKT Dibahas di Morning Briefing besok Ya Dibahas di Morning Briefing besok Nitip ya guys Yang Morning Briefing Oke Terus Kemudian Ganti dong Pelurunya Buat besok Adi Jadi Wika Enggak sih Aku gak ganti-ganti sih Aku pasti ngehold aja Aku biarin aja Aku gak hold Jadi kalau teman-teman Nanya Portfolio aku Waktu kemarin Saham turun-turun Ada yang merah-merah gak Ya jujur ada lah Kayak misalkan Aku beli adi Kemarin sempet turun 10% lebih Cuman karena Disini aku juga Udah sering ngomong Bahwa aku sekarang Fokusnya banyak lebih Jangka menengah panjang Jadi aku biarin aja Gitu juga Gak takut Gak takut Dia turun juga Gak takut Kenapa? Karena aku tahu Gitu apa yang aku lakukan Isilah kata tuh Sampai jebal Ke support dia Sampai 15% pun 15 atau 16% Aku berani gitu loh Berani cut loss disitu Kenapa? Lu kok ngajarin orang kok Rugi sampai 10 Di atas 10% Sebenernya kuncinya Bukan pada Persentage rugi berapa persennya Tapi di Jawab Dimana? Kuncinya Yang bisa jawab Aku kasih Yang jawabannya benar Aku kasih entret 1 bulan Aku pilih 1 orang Aku tadi ngomong ya Aku berani ngejar harga Bahkan kalau sampai ke support Itu ruginya Kena 16% Kayak Contoh kasus Adi tadi Ya Dan aku berani Kenapa? Loh kok ngajarin orang Kok berani cut loss segitu? Gitu Kuncinya dimana? Nah ini sampai disini Kuncinya dimana? Oke ini udah ada yang Ngejawab Aku mau jawabannya Yang lebih detail Ini udah banyak yang Ngejawab MM Itu bener Tapi kurang detail Kurang detail Oke aku kasih buat 3 orang deh 3 orang atau 1 orang ya Money management bener Money management bener Tapi kurang detail Bisa gak ngejawab 3 orang? Karena masih akan naik lagi Enggak Enggak MM oke bener Mindset masih belum ada yang tepat Apa coba? Tumpah-tumpahkan nih Mental trading bukan Bukan pada mentalnya Di chartnya bukan di chartnya MM itu bener Tapi kurang detail Yang jawab belinya sedikit Hampir bener Tapi bukan masalah beli sedikit Apa coba? Aku kasih clue ya Depannya P Z B money ID Volume naik gak? P Z Apa coba? Penasaran gak? Menunggu hadiah M thread 1 bulan Gak ada yang jawab ya Gak ada yang dapet Yes Raida Furi Bener Nyontek nih 2 orang lagi Gampang-gampang Ayo nyontek Raida Furi tuh jawabannya bener tuh Jawaban paling bener Raida Furi Puspita 039 Rimanita Fortina Sari 3 orang langsung DM aku KMT30 Nama email Whatsapp Position sizing Jadi sampai aku buat tebak-tebakan gini Position sizing Jadi direncanakan dari awal Kalau misalkan kamu misal mau punya Adi 20% Beli 10% dulu Atau 5% yang dulu pas hajar beli di atas Kalau ada turunan Boleh nambah beli lagi Jadi jangan underestimate orang yang beli dikit-dikit dulu Jangan ngecengin orang yang sabar belinya dikit-dikit dulu Itu lebih selamat gitu Jadi inget ya Kelinci dan kura-kura Kisahnya gimana Afif, Afif kesini dong Udah dipanggil sama Pak Teddy Aduh Pak Teddy udah kangen sama Afif Dari kemarin Aku kelupaan panggil Coach Afif Nanti Coach Afif mau bahas tentang semen Mau bahas tentang konstruksi Aku akan bahas tentang samblannya juga Halo Coach Afif Wah ini kayaknya lagi happy ya Suaranya kok gak keluar ya Coba tes suara lagi Halo Waduh Oh iya bukan PZ dong PS Anyways lah Anyway Nah Coach Afif Bisa bergabung kembali kali ya Koneksinya lagi gitu Sama kayaknya beli nyicil enggak Aku maunya itu kok jawabannya Jadi ya belum beruntung Oke Sambil nungguin Coach Afif Kita mau bahas untuk saham Afif masuk lagi ya Afif ya Aku mau bahas saham semen dulu Tadi aku udah bahas konstruksi Konstruksi yang bakalan jadi turnaround Aku mau bahas semen sekarang Semennya udah aku bahas beberapa hari yang lalu juga Mirip-mirip kayak konstruksi Afif M3 Bentar Aku invite Oke oke Ting 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 Halo Fif Ya nanti sambil Dibahas sama Coach Afif Aku bahas teknikalnya semen juga Aku masih belum bahas tentang Telku Excel Dan Kalbi Pharma Nanti aku bahas Setelah Coach Afif Coach Afif Tolong dong dijelasin tentang Sektor konstruksi Dan sektor semen Ini apa menariknya sih Terus metos Metos tuh kenapa hari ini turun banyak tadi Coba dijelasin ini dulu Suaramu gak keluar Fif Gak ada Mas Afif Miss Afif namanya Dipanggil Miss Afif dia Coba kayak ini Kamu pake headset dulu Aku sambil bahas SMGR Gak usah keluar gak apa-apa Afif Kamu pake headset Oke ya Aku pake headset dulu Oke aku bahas SMGR Sambil nunggu Afif ya Oke udah Cek-cek Coba cek suara Oke Ancar Wis Wis ganteng wis Kawanya lebar Konstruksi semen dan metos Metos kenapa turun Kenapa konstruksi dan semen menarik Silahkan Ya Saya coba dari konstruksi sama semen dulu ya Miss Memang hari ini ada Salah satu katalis yang cukup positif ya Buat konstruksi sama semen Terutama yang Mereka Statusnya adalah BUMN Karena Tadi itu ada berita dari Pak Jokowi Bahwa mereka Pemerintah sudah akan Memulai Akan memulai Untuk proyek IKN Atau Ibu Kota Negara Baru Itu di sekitar bulan Agustus Teman-teman Jadi ini Kami rasa akan cukup positif Karena tentu untuk konstruksi Akan menambah Porsi dari Untuk kontrak baru mereka Kemudian untuk semen Juga akan meningkatkan Permintaan dari semen itu sendiri Tapi memang Kalau untuk semen Selain dari SMGR Saya melihat juga INTP sebetulnya Memiliki benefit Tersendiri ya teman-teman Untuk SMGR Bagus karena memang Posisinya sebagai BUMN Sedangkan INTP Itu posisi Di Kalimantan INTP itu sekarang Market leader Teman-teman Jadi sekitar Market share di Kalimantan Itu sekitar 53% Itu punya INTP Jadi mungkin Akan ada benefit juga Untuk SMGR Dan juga INTP Di sana Dan kalau kita Secara valuasi Memang Hampir seluruh Konstruksi Dan juga semen itu Berada di valuasi Yang cukup murah Kayak SMGR Itu PI-nya masih di bawah Rata-rata 5 tahun Kemudian kalau kita Bicara konstruksi Ketiga Tiga dari empat Itu kecuali WSKT Itu PBV sekarang Masih di bawah satu Teman-teman Jadi ini bisa Dikatakan bahwa Secara valuasi Memang murah tinggal Kita nunggu momentum Aja lah secara Kinerja dan juga Bunda metalnya Akan mendorong Harga sahamnya Saya rasa gitu Ini ada yang nanya Semen Batur aja Gimana dari Anita Herawi Dan juga dari Pak Teddy pastinya Pak Budi Kaying mungkin juga Di bandar-bandarnya TMPR Semen Batur aja Sebetulnya secara sentimen Tidak terlalu terkait Dengan IKN ya Karena hampir 100% ya Dari penjualan Semen mereka itu Fokusnya di Sumatera Jadi ya Kalau ada Ada proyek di Sumatera Yang cukup besar Baru itu akan benefit Jadi kalau untuk sekarang SMBR Saya rasa Masih cukup Netral lah Tapi kan Di tahun ini Memang ada rencana Dari pemerintah Kementerian BUMN Untuk ada merger gitu ya Jadi SMBR itu Akan masuk ke dalam Holding Semen Indonesia SMGR Nah ini Mungkin akan jadi Sesuatu yang positif Karena mungkin disana Akan ada Ya Semacam switching Untuk bisnis modelnya Seperti apa Yang itu saya rasa Akan positif juga Untuk SMBR ke depan Oke aku bahas teknikalnya Tadi udah dibahas Tentang beberapa saham SMGR SMBR Dan INTP Saya akan bahas teknikalnya Untuk Semen Indonesia Semen Indonesia Gak harus aku punya sahamnya Guys Gitu I mean Gak harus aku punya sahamnya Untuk ini Aku kayaknya ya Seingat aku Aku gak punya ini Udah kebanyakan saham Jadi ini Patternnya juga sama Bagus Di 30 Mei Dia udah naik Kolum tinggi Dan kalau teman-teman Perhatikan Di sini Meskipun tidak Sempurna Tidak sempurna Dia seperti Membentuk pattern Inverse Head and Shoulders Dengan resistannya Di level 7425 Breakout dari 7425 ini SMGR Semen Indonesia Bakalan uptrend Jadi bisa juga loh Saham ini Kalau teman-teman Mau hold untuk Jangka menengah Cuman kebetulan Saya belum punya Jangka menengah itu Berapa lama sih Jangka menengah itu Sekitaran 6 bulan Bahkan bisa sampai Satu tahun Kalau trendnya belum matas Aku gak jual-jual juga Jadi aku combine Fundamental dan technical Kalau murah Valuasinya Aku lihat Oh dia lagi Masa akumulasi Ternyata lagi Masa akumulasi Aku beli Pakai technical Tapi kalau valuasinya Murah Technicalnya Sudah ketinggian Sudah mahal Aku gak mau juga Jadi aku senang Banget nih Dengan saham-saham Yang lagi mulai Turn around Kayak gini Terus kemudian Selain itu Aku juga melihat SMBR Nah sebenarnya Teman-teman Saham-saham Aku kasih tips lagi nih Saham-saham Yang lagi bangkit Dari masa Sideways Di bawahnya Yang diakumulasi Oleh investor besar Itu tuh Apakah harus Jangka menengah terus sih Boleh gak sih Kalau misalkan Buat jangka pendek Swing-swing scalping Boleh gak sih Boleh banget Dan di M-Trade Juga dikasih petunjuknya Gitu Jadi bisa Swing trading juga Jadi bukan Cuman buat Jangka menengah doang Nah sekarang Aku mau bahas SMBR Ini komentarnya Pak Teddy Ini nakal ini ya Oke Wess Coach Afif Ini dipuji Fansnya nih Udah jago nih Posisi live IG-nya William C. Degar Coach Afif The best ini mah Bolo DW Ini ya Ini coba lihat Batu Raja sekarang Nah mungkin Tadi komentar Nakalnya Pak Teddy tuh Artinya adalah Dia lebih cocok juga Untuk di tradingkan Karena secara Secara kapitalisasi Juga lebih ringan Daripada SMGR Correct nih If I wrong Afif Oke Jadi Ini SMBR Batu Raja Dia resisten terdekat Di 516 Dan resisten kedua Di 548 Berpotensi Untuk naik Gitu Kalau ditanya Apa namanya Semen Atau konstruksi Patternnya mana Lebih kuat Lebih kuat Pattern Teknikalnya Konstruksi Nah sekarang Kita tanya Coach Afif Konstruksi Ini menariknya Apa Coach Ya memang Tentu dari Potensi turn Rownya ya teman-teman Karena Kalau teman-teman Lihat dari Kinerja tahunannya Itu Di tahun 2021 Itu bahkan Belum sepenuhnya pulih Artinya Kalau misalkan Mereka itu Ada potensi turn Rown sedikit saja Ini akan Ada potensi Lonjakan Secara kinerja Yang itu cukup bagus Dan Saya lihat juga Kalau Melihat Realisasi Dari kontrak baru Jadi kalau Konstruksi itu kan Ada kontrak baru Dari yang Mereka Tender Di posisi sekarang Data terakhir Di sekitar Bulan April Mereka Dari 4 konstruksi Sudah mencapai Kontrak baru Senilai Sekitar 31 Triliun Which is Itu naiknya Sekitar 107% Itu tinggi banget Memang Salah satunya Karena low base Di tahun lalu Tapi ini juga Karena potensi Perekonomian kita Kedepannya Dan Kalau dihitung-hitung Secara target Jadi 31% Ini Hampir 25% Dari target Artinya Meskipun masih panjang Ini sudah Sudah 25% Tinggal 75% Lagi Dan teman-teman Kalau Memperhatikan Kinerja konstruksi Itu biasanya Impulsif di akhir tahun Jadi Tiba-tiba di akhir tahun Di kuartal 4 Itu Pus Untuk Kinerja Tiba-tiba naik Dan ini Saya rasa akan menjadi Potensi juga Buat konstruksi Tapi kalau saya lihat Mungkin ini Sorry-sorry Untuk teman-teman Yang mungkin masih gold Untuk Seperti WSKT Kemudian Adi Sama SMGR Ini mereka itu kan Mau Red issue Untuk Tahun ini Rencananya Sehingga Kalau teman-teman Yang percaya Fundamentalnya Siapin aja Siapin aja Buat Tebus Red issue Kalau misalkan Teman-teman Yang view Buat Trading Ya harus Was-was Karena WSKT Itu Rencananya Sekitar Bulan Juli Itu mau Red issue Kemudian Adi Itu Sekitar Bulan Agustus Terus akan Red issue Jadi Was-was Aja Satet Agustus Adi Red issue Berarti Sebelum Red issue Aku harus Siap Siap Nih Teman-teman Meskipun aku Ngumpulin Buat jangka Menengah Aku ngeliatin Tanggal-tanggal Corporate Apa Namanya Corporate Action Aksi Korporasi Kayak Gini Karena Biasanya Kalau Udah Lagi Red issue Atau Bagi Dividen Gede Itu Bisa Turunnya Dalam Lumayan Jadi Kita Mesti Lihat Rasio Dari Red Isunya Nanti Dibuatin Artikel Di Morning Briefing Dibikin Diajarin Dan Nanti Diajarin Aku Neliatin Itu Kalau Mau Red Issue Aku Ada Kemungkinan Bakalan Jual Adinya Lihat Teknikal Juga Sorry Aku Tadi Cut Gitu Coach Afif Ini Aku Ngewakilin Pertanyaan Pertanyaan William Udah Berani Ikutan Dudain Afif Besok Balas Ini Tak Cariin Pertanyaan Siapa Tadi Ya Oh Yuliani Mawan Secara FA The Best Sektor Konstruksi Yang mana Coach Afif Kalau Kita Lihat Dari Sisi Solid Atau Tidak Balanchit Tentu Wika Wika Itu Yang Paling Bagus Yang Paling Buruk Sorry WSKT Karena Memang Mereka Utangnya Gede Banget Kalau Misalkan Teman Teman Mau Pilih Saya Rasa Pilihan Pertama Yang Secara Balanchit Bagus Ada Wika Kemudian Yang Kedua Itu PT PP Baru Adi Tapi Kita Lihat Dari Sisi Spesialisasi Spesialisasi Itu Karena Itu Mereka Fokusnya Kepembangunan Gedung Kemudian Kepembangunan Semacam Smelter Kemudian Kalau Kita Bicara PT PP Itu Mereka Spesialisasi Untuk Membangun Jalan Jembatan Terus WSKT Tentu Jalan Tol Kemudian Ada Satu Lagi Adi Adi Itu Biasanya Mereka Itu Banyak Punya Proyek Itu Di Energi Jadi Yang Berkaitan Dengan Listik Dan Biasanya Adi Teman Teman Pilih Yang Menurut Teman Paling Serak Terutama Ketika Pembangunan IKN Ini Akan Berjalan Oke Ini WSKT Chartnya Aku Belum Bahas Tadi Kalau Ditanya Sama Enggak Si Ada Pattern Akumulasi Ada Tapi Sekali Lagi Pattern Akumulasi Yang Paling Strong Di Adi Karya Jadi Mungkin Ini Terkait Dengan Fundamental Nya Juga Kali Terus Aduh Ini Coach S Hairwear Dia Membuli Dirinya Sendiri Akhirnya Oke Irma Fnu Kalau Semen Naik Konstruksi Apakah Keras Juga Naik Maksudnya Kalau Semen Dan Konstruksi Naik Apakah Bajanya Bukan Dari Keras Ini Pertanyaan Irma Fnu Mungkin Bisa Dijawab Kayaknya Enggak Ya Kalau Untuk Keras Karena Kalau Teman Lihat Produknya Keras Itu Bukan Produk Buat Konstruksi Tapi Buat Lebih Produk Buat Yang Mereka Itu Bentuknya Lempengan Teman Teman Jadi Saya Rasa Hubungannya Tidak Terlalu Dekat Dengan Konstruksinya Oke Oke Jadi Hubungannya Baik-baik Saja Ara.co.id Semoga Punya Tiga Buku Di Belakang Itu Ya Selakasih Buat Kamu DM Saya Tiga Buku Nama Email Dan Whatsapp Untuk Aro.co.id Aro.co.id Nanti Dikirimin Tiga Buku Itu Dengan DM Nama Email Whatsapp Dan Alamat Kamu Mau Dikirim Kemana Tolong Dibantu Coach Afif Nanti Dikasih Tahu Ke Tim Sosbet Terima Kasih Terus Lanjut Lagi Tadi Mau Ngebahas Tentang Apa Ya Coach Afif Sebelum Aku Bahas Tentang Kalbi Pharma Nih Nggak Semua Bisa Aku Cover Disini Teman Teman Join M Trade Nanti Ada Di Coach Afif Aku Masih Penasaran Sebelum Aku Bahas Kalbi Pharma Gimana Dan Excel Gimana Kondisi Ekonomi Global Kemungkinan Resesi Ini Gimana Terus Hari Ini BI Rilis 10 Bunga Acuan Hasilnya Tetap Ini Gimana Juga Boleh Diceritain Dan Nanti Tolong Jelasin Tentang Metals Kenapa Metals Turun Banyak Tentang Global Dan Tentang Resesi Saya Rasa Resesi Sesuatu Yang Kalau Menurut Saya Pribadi Itu Sangat Mungkin Karena Tadi Malam Presiden Fed Powell Mengatakan Memang Ada potensi Resesi Yang Cukup Besar Yang Ini Mungkin Paling Cepat Terjadi Di Sekitar Kuartal Empat Tahun Ini Dan Saya Rasa Resesi Ini Malah Menjadi Sesuatu Yang Positif Buat US Market Karena Teman Teman Coba Bandingkan Bisa Dikatakan Kita Bisa Membandingkan Apple Antara Inflasinya Yang Sekarang Tinggi Hampir Sama Dengan 40 Tahun Lalu 40 Tahun Lalu Inflasi AS Sampai 15% Dan Apa Yang Dilakukan The Fed Saat Itu Adalah Mereka Merecesikan Ekonomi Mereka Jadi Secara Sengaja Mereka Merecesikan Ekonomi Tetapi Memang Resesi Yang Diatur Oleh The Fed Artinya Ketika Memang Ekonomi Diturunkan Secara Drastis Dalam Waktu Yang Cukup Singkat Itu Secara Historis Terbukti Karena Dalam Waktu Di 40 Tahun Lalu Dalam Waktu Kurang Dari Sekitar Satu Tahun Itu Dari 15% Sampai Turun Ke 5% Inflasinya Jadi Ini Akan Jadi Sesuatu Yang Positif Untuk AS Ketika Memang Ya Mau Nggak Mau Harus Resesi Memang Akan Ada Risiko Untuk Short Term Tetapi Untuk Long Term Saya Rasa Global Masih Akan Dalam Kondisi Yang Baik Baik Saja Gitu Kemudian Untuk Terkait BI Rate Suku Bunga BI Yang Hari Ini Juga Ditahan Ya Kalau Saya Dari View Saya Pribadi Saya Berharap Suku Bunga Naik Karena Kalau Misalkan Kita Lihat Rupiah Hari Ini Itu Sudah Di Sekitar 14.800 Sekitar Yang Ini Cukup Tinggi Juga Yang Seharusnya Secara Risiko Trade Balance Kita Cukup Besar Terutama Untuk Impor BBM Karena Impor BBM Kita Menggunakan Dollar Artinya Kalau Rupiah Kita Melemah Kita Akan Semakin Tetubani Kalau Kita Bicara Logikanya Gini Misalkan Harga Minyak Sekarang 1 Dollar Rupiah Kita 14.000 Kita Cukup Bayar 14.000 Tetapi Kalau Rupiah Melemah Jadi 15.000 Misalkan Kita Untuk Biaya 1 Dollar Kita Harus Lihat Bi Lebih Konsen Kepada Inflasi Kita Yang Masih 3.5% Yang Target Bi Masih 4% Jadi Kalau Masih Di bawah 4% Menurut Bi Masih Aman Tapi Ini Tentang View Masing Masing Ajalah Dan Saya Cukup Yakin Bahwa Di Tahun Ini Pasti Akan Ada Kenaikan Suku Buna Dari Bi Terus Yang Terakhir Tentang Metals Metals Ini Memang Menjadi Sektor Yang Cukup Mendorong IHSG Untuk Turun Di Beberapa Hari Ini Karena Terutama Satu Dari Global Kita Tahu Bahwa Akan Resesi Ya Otomatis Permintaan Metals Pasti Akan Turun Untuk Global Yang Kedua Kemarin Itu Ada Rencana Dari Pemerintah Untuk Menaikkan Pajak Untuk Royalti Buat Timah Jadi Timah Itu Yang Sebelumnya Royalty Timah Hanya 3% Berlaku Flat Dan Sekarang Ada Rencana Untuk Timah Ini Akan Berlakukan Royalty Yang Lebih Tinggi Dari 3% Dan Kemudian Secara Perhitungan Itu Akan Progresif Ini Akan Merugikan Terutama Buat Teens Karena Teens Itu Korsi Di Indonesia Cukup Besar Jadi Mungkin Untuk Sekarang Timah Saya Rasa Metals Saya Rasa Belum Cukup Menarik Secara Sentimen Mantep Ini Tadi Ada Pertanyaan Dari Juniati Teddy Kalau Suku Bunga Naik Sektor Apa Yang Paling Terdampak Sekedif Baik Diuntungan Maupun Dirugikan Pastinya Sektor Properti Itu Sebenarnya Challeng Banget Kalau Suku Bunga Naik Sektor Apa Yang Diuntungkan Komoditi Juga Salah Satu Yang Diuntungan Tapi Sebenarnya Itu Jangka Panjang Jadi Tidak Langsung Dalam Jangka Pendek Ternyatanya Ini Malah Komoditinya Turun Berhenti Ya Ketahan Selengkapnya Besok Dibahas Di Morning Briefing Besok Dan El Yusuf 286 Mau Jintanya Penyebab Inflasi Adalah Ini Tanya Lagi Kul Gimana Coba Tolong Di Save Pertanyaannya El Yusuf Dicatat Yang Morning Briefing Besok Dibahas Apakah Sektor Kul Indonesia Masih Seksis Nah Ini Dijawab Di Seminar Sabtu Kemaren Dan Tadi Aku Udah Bahas Besok Boleh Di Pertajam Di Morning Briefing Besok Tolong Dicatat Yang MB Besok Radit Terus Radit Lagi Nonton Baru Rencana Teens Udah Ambrel Ya Gak Apa Namanya Baru Rencana Teens Udah Ambrel Pas Dijalankan Bisa Jadi Malah Naik Kadang Kadang Emang Kayak Gitu Kalau Ada Berita Bagus Jangan Dikira Malah Pas Berita Bagus Terlaksana Malah Dia Turun Bisa Jadi Gitu Jadi Orang Kadang Buy On Rumor Sell News Sell On Rumor Buy On News Bisa Kayak Gitu Oke Terus Aku Mau Bahas Sedikit Tentang EXCL Dan Juga Kalau Bifarma Fundamentalnya Dibahas Morning Briefing Besok Di Entret Karena Gak Keburu Ya Excel Excel Ini Hari Ini Tadi Breakout Dari 2570 Ini Lumayan Sakral Juga Karena Ini Dulu Support Yang Cukup Kuat Sekarang Jadi Resisten Kuat Dan Breakout Bagus Dengan Volume Tiga Hari Ini Vaktu Harga Naik Volume Naik Juga Pas Harga Turun Volume Turun Juga Jadi Bagus Dan Dia Bisa Sampai Ke Level Berapa Jangka Pendek 29 10 Dulu Sekitar 2900 Nanti Kalau Sampai Kesini Kita Akan Lihat Lagi Selain Itu Ada Kalbi Pharma Kalbi Pharma Ini Di Emtrack Tadi Ada Masuk Juga Kalbi Pharma Ini Termasuk Saham Yang Sangat Bertahan Sekali Dan Slow Banget Jadi Teman-teman Yang Suka Trading Cepat Jangan Berharap Dia Bisa Gerakannya Cepat Tapi Kalbi Pharma Ini Termasuk Salah Satu Saham Yang Bisa Jadi Alternatif Untuk Hedging Nanti Aku Kasih Tahu Apa Itu Artinya Jadi Ini Sementara Resisten Nya 1720 Jangka Pendek Kalau Dia Breakout Dari Situ Bisa Sampai Ke Sekitaran 1800 Nah Hedging Artinya Gimana Ini Definisi Terjemahan Bebas Terjemahan Liar Jadi Hedging Itu Ini Kalau Di Forex Apa Namanya Kalau Ada Buy Ada Short Juga Jadi Biar Portfolio Nggak Terlalu Nggak Terlalu Naik Turun Buat Nah 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 Kalau Di Portfolio Itu Yang Aku Banyak Pakai Buat Hedging Itu Saham Perbankan Besar Tapi Aku Belinya Kan Udah Beberapa Waktu Yang Lalu Beberapa Bulan Yang Lalu Cerita Itu Jadi Itu Menahan Portfolio Supaya Nggak Terlalu Fluktuatif Kalau Misalkan Ada Saham Saham Lain Yang Merah Itu Masih Tapi Disclaimer Juga Bahwa Gerakannya Dia Tuh Nggak Bisa Cepat Untuk Trading Gitu Ya Meskipun M-Trade Ada Kasih Tahu Jangka Pendek Jangka Menengah Kita Sama Manage Expectation Aja Dan Teman-teman Yang Mau Dapat Bimbingan Trading Dari M-Trade Dari M-Trade Ini Meskipun Marketnya Lagi Acak Kedut Kayak Gini Selalu Ada Peluang Untuk Kita Bisa Trading Langsung Aja Klik Link Di Bio Saya Atau Ke M-Trade Bid Karena Kamu Tidak Hanya Tahu Saham Apa Yang Dibeli Dijual Tapi Kamu Dikasih Tahu Kapan Beli Kapan Jual Dikasih Tahu Analisis Diajari Caranya Supaya Kamu Pintar Mantap Dalam Berinvestasi Dan Trading Dan Pastinya Bahagia Selalu Yang Paling Penting Bahagia Dan Sehat Bisa Senyum Kayak Coach Aviv Senyum Ya Lebar Makanya Jadi Tambah Putih Tambah Gincel Artinya Coach Aviv Bahagia Oke Thank you So much Coach Aviv Terima Kasih Semuanya Salam Sehat Selalu Salam Covid Dadah Thanks Bye Bye Jangan Lupa download Aplikasi M-Trade Di Android Dan Nikmati Edukasi Premium Sekarang